Halo, Assalamualaikum kawan-kawan, apa kabar kalian semua? Jumpa lagi sama aku hari di channel aku ini. Jadi, pada video kali ini kita berkesempatan membahas sebuah grinder terbaru dari Hey Cafe. Jadi, seperti yang kalian ketahui, bahwasannya Hey Cafe ini adalah anak perusahaan dari Malconic. Produsen grinder terkemuka di dunia. Malconic itu sendiri buatan dari Jerman. Nah, Hey Cafe ini adalah anak perusahaannya, basis produksinya di China. Tetapi tidak lepas dari teknologi Malconic, terutama di Mataburnya. Nah, jadi yang ada di hadapan kita, ini adalah Hey Cafe Body. Versi terbaru dari Hey Cafe. Kalau secara body ini, aku perhatiin ya. Dia ini persis dengan Hey Cafe HC600. Tetapi dengan pembaruan di bagian sininya. Oke, jadi seperti apa kehebatan grinder yang dijual dengan harga 10 jutaan ini? Sebelum kita lihat lebih dekat, kalian tengok dulu speknya kayak gini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh iya, tadi ada yang lupa aku mention, bahwasannya setiap pembelian grinder ini, kalian akan dapat satu dompet. Seperti ini, isinya buku petunjuk, sikat untuk bersihkan grindernya, kalian akan dapat juga dua buah obeng. Ini pasti berguna untuk membersihkan grinder kalian. Oke, inilah dia penampakannya dari dekat, kawan-kawan. Dimulai dengan hoppernya yang cukup besar, ini kalau nggak salah kapasitasnya 1,4 sampai 1,5 kg. Di bagian sini dia ada hopper gate-nya. Terus untuk pengaturannya, disini tinggal digeser aja, untuk arah halus ke arah kemarin, fine sesuai tulisannya, fine ke arah sini, course ke arah sana, gitu. Jadi kalau yang namanya fine itu berlawanan arah jarum jam. Kalau yang namanya course itu searah dengan jarum jam. Terus kita turun ke bagian sini. Di sini ada 3,5 inci display-nya, kita hidupkan dulu. Wah, inilah interface-nya, gitu ya. Di sini ada jam, ada tanggal, ini ada 1 shot, 2 shot, ini masuknya bisa diprogram, sama ini yang manual. Jadi dia model layar sentuh semua, tengok. Ini waktunya menunjukkan 3,5 detik untuk tombol 1 yang diprogram, tombol single shot, atau ini tombol double shot 6,5. Cara ngubahnya, ditekan, terus diusap. Nah, gitu ya. Sangat-sangat gampang. Sudah? Tekan tombol back, dia langsung nyimpan. Begitu juga yang tombol 1 shot. Nah, tekan lama. Gitu ya. Jadi kalau cuma tekan diusap begini, nggak bisa. Dia harus tekan agak lama, diusap. Oke. Kalau yang ini, tombol untuk manual. Gitu. Dari bawah juga bisa. Kalau dari atas, misalnya gini. Ini 4 detik kan? Kita pencet. Dia akan menggiling 4 detik mundur. Oke. Tapi kalau misalnya kita pakai yang di bawah, porta holdernya. Ini ya. Kita tes. Dia akan mundur. Tapi kalau kita angkat, dia langsung berhenti, kawan-kawan. Jadi kalian ada waktu untuk merapikan bubuk kopinya. Gitu. Terus ini adjustable. Tinggal diputar aja. Belum. Nah, gitu ya. Gampang. Oke. Terus. Tombol sini. Bisa untuk bahasa, tanggal, temperatur, Celsius atau Fahrenheit. Ada slipnya. Slip bisa dalam berapa menit. Counter. Oke. Ini bisa di counternya semua nih. Dihitungnya semua. Tombol single, tombol double, sama tombol manual. Service. Ini ada passwordnya. Oke. Cuma ini aja. Di sini nggak ada lagi. Kita bisa setel tanggalnya. 2023. 2023. Bulan lima. Tanggal. Hari ini ya. Saat video ini dibuat. Ini tanggal 8. Jamnya. 16. 16. 40. Oke. Nah. Langsung di sini. Berubah deh semuanya. Ya kan? Kayak gitu aja. Cara pakai Hey Coffee Buddy. Segampang itu. Bisa tekan di sini. Atau cuma letakin aja. Tekan di sini. Lama. Oke. Sekarang kita tes pakai kopi ya. Oke. Jadi kita tes kawan-kawan ya. Jadi. Kita timbang dulu. Nah. Sebelum kita nilai. Kita pakai yang satu. Tombol satu shot. Kita buka dulu gate hoppernya. Kita keluarkan dulu dia. Satu shot. Empat detik. Hasilkan kira-kira berapa gram. Sekitar 8 gram. Oke. Kalau gitu. Tombol double shotnya. Kita setel. Misalnya di. 8,5 deh. Kita coba ya. Bagus sekali hasilnya. Tengok. Jatuhnya rapi semua ke bawah. Tidak ada kelampingnya. 8,5 detik. 19,5 gram. Cukup oke ya. Berarti kita kurangi lagi. Kalau misalnya kalian biasa terpakainya itu. Coba ya 8 detik aja ya. Pakainya itu misalnya. 18 gram. Kalau 8 detik ini kayak mana? digetok-getok sikit. Langsung rapi dia. Asli. Rapi. Cantik ini cuy. Ya. Hampir 18 gram. 17,6. It's okay. Minus 0,5 atau plus 0,5. Bagi aku udah bisa itu. Dianggap memenuhi standar dosis. Jadi kecepatan penggilingannya 18 gram itu dalam waktu sekitar 8 detik. Kalau misalnya. Bang kurang akurat bang. Tambah sikit lagi. Oke jadi. Tambah sikit lagi. 8,1 misalnya. Kita tes lagi-lagi. Oh iya sorry. Aku letakin di sini. Nanti kita nilai hasil gilingannya. Cukup digetok aja sikit aja. Deg-deg-deg. Langsung jadi rapi kali. Asli. Kalian bisa tengok sendiri. Rapi kali. Tengok. Gak ada clampingnya. Cantik ini. Asli. 18 detik. Pas 8,1 gram. Ini dengan biji kopi yang kupakai. Kira-kira biji kopinya ini. Kayak gini. Level roastingannya. Ini coffee blend. Iya kan. Oke ini kita lihat dari dekat. Nih. Cantik loh. Ini betul-betul partikel espresso. Cantik. Cantik. Seragam. Cantik. Mantap lah. Begitu juga yang sini. Kita bisa lihat. Cantik kali kan. Oke. Kita masuk pada kesimpulan. Jadi. Secara hasil gilingan. Kecepatan gilingan. Grinder. Hey coffee buddy. Yang bodinya persis dengan. Hey coffee AC600 ini. Kurang lebih memiliki performa yang mirip-mirip. Ya. Dia ini sama-sama memiliki bur 64 mm. Dengan daya 350 watt. Gede hoppernya kurang lebih mirip juga. Tinggi bodinya kurang lebih mirip juga. Tetapi ini versi terbaru. Dan ini menawarkan kalian. Teknologi layar sentuh. Jadi dengan harga yang cukup kompetitif. 10 jutaan. Bur 64 mm. Kecepatan penggilingannya 18 gram. Dalam waktu 8,1 detik. Pada saat pengujian hari ini. Oke. Ini menurutku. Sudah modal yang cukup oke. Untuk dia bersaing dengan grinder-grinder yang lain. Yang sekelasnya. Terutama yang dari China juga. Tetapi kalian jangan lupa. Ini pakai bur Malkonic loh. Teknologinya dari Malkonic. Di bawah Malkonic. Semua pengawasannya. Research and development itu. Semua di bawah pengawasan dari Malkonic. Jadi menurutku. Cukup oke. Dengan harganya dia. Dan di kelasnya dia yang bermain ini. 64 mm. Cukup oke. Kenapa aku bilang kayak gitu. Jangan lupa. Dia ini tengok. Ada fitur standby. Udah gitu. Kalau kita lihat lebih dekat. Ya. Ada pengaturan bahasa. Banyak ya. Oke. Terus ada pengaturan waktu. Tanggal dan waktu tadi. Ada pemilihan temperatur. Ada Celsius. Ada Fahrenheit. Oke. Ada counternya. Nah. Nih. Ini counter total kayaknya. Bukan counter manual. Nah. Single udah berapa kali dipakai. Double udah berapa kali dipakai. In total. 14. Ada juga fitur untuk service. Sleepnya berapa? Berapa 10 menit misalnya. Gitu. Gitu. Terus. Di sini kan kelihatan. Tanggalnya. Jamnya. Gitu. Menurut aku. Ini oke kali. Klien lah yang memutuskan sendiri. Apakah klien berminat dengan grander ini? Apabila ada uang klien sekitar 10 jutaan? Nah. Kalau menurutku. Patut klien pertimbangkan. Jadi silahkan klik link yang ada di bawah. Buat klien untuk langsung melakukan pembelian grander ini. Nah. Spek lengkapnya nanti juga aku cantumkan semua di bawah ya. Kawan-kawannya. Oke. Jadi. Thank you yang udah nonton. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Sampai jumpa di video yang berikutnya.